Terima kasih. Kadang ada saja hambatan yang muncul, seperti pencatatan keuangan iuran warga yang berantakan, kucing-kucingan mau ketemu pengurus RT untuk meminta surat pengantar, atau bahkan di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sangat khawatir jika harus ketemu tatap muka. Tapi tenang, mengelola kepengurusan RT akan menjadi lebih mudah dengan aplikasi Jaguan RT. Aplikasi Jaguan RT adalah layanan yang disediakan Bank BKI untuk melakukan pengelolaan aktivitas komunitas atau warga lingkungan di tingkat rukun tetangga atau RT, antara lain pengelolaan kegiatan, informasi dan transaksi, menggunakan perangkat komputer berbasis web, dan telpon seluler. Lalu apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Jaguan RT? 1. Uang elektronik Jaguan Pay Aplikasi kepengurusan RT pertama yang terintegrasi dengan uang elektronik terdaftar di Bank Indonesia. 2. Pembayaran iuran warga dan tagihan Bayar iuran jadi semakin mudah. Pengurus RT dapat mengupload dan memonitor tagihan iuran secara otomatis, jadi nggak perlu ngecek satu persatu lagi. 3. Pembayaran dan pembelian Melakukan pembayaran dan pembelian pulsa, listrik, PDAM, pajak dan retribusi, BPJS kesehatan, hingga zakat dan donasi dari satu aplikasi. 4. Pengaduan warga Warga dapat melakukan pengaduan kepada pengurus RT dan mendapatkan respon secara real-time. 5. Pengajuan surat pengantar RT Warga dapat melakukan pengajuan surat pengantar RT semudah mengupdate status di media sosial. 6. Berita dan informasi kegiatan Warga dapat mengakses berita dan informasi kegiatan RT untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar warga. Dan yang ketujuh, Scan2Pay Chris Aplikasi Jaguan RT mendukung fitur Scan2Pay Chris dan pengguna dapat bertransaksi pada mercen-mercen dari penyedia layanan uang elektronik populer. Gimana? Gak perlu khawatir lagi kan? Jika kamu pengurus RT di suatu wilayah, begini cara pengajuannya. Pertama, datang ke kantor layanan Bank DKI atau hubungi petugas kantor layanan Bank DKI terdekat untuk melakukan pengajuan layanan Jaguan RT. Kedua, melakukan pembukaan rekening Monas Bisnis RT atas nama RT dan membawa lampiran KTP atau Kitas Pengurus. Surat penunjukkan pengurus dari Kelurahan. Struktur kepengurusan RT. Ketiga, isi formulir pengajuan layanan Jaguan RT. Dan yang keempat, download dan registrasi aplikasi Jaguan RT di Play Store atau App Store yang akan dipandu oleh petugas Bank DKI. Setelah selesai melakukan proses pendaftaran aplikasi Jaguan RT, pengurus RT diharapkan segera menghimbau warga untuk mendownload dan melakukan registrasi aplikasi Jaguan RT dengan tata cara sebagai berikut. Download aplikasi Jaguan RT di Play Store atau App Store. Melakukan registrasi dengan memilih menu Daftar. Menyetujui syarat dan ketentuan. Masukkan nomor handphone yang terdaftar di Jaguan Mobile. Jika nomor handphone belum terdaftar di Jaguan Mobile, maka warga harus mengisi data terlebih dahulu, lalu tekan Lanjut. Selanjutnya, masukkan OTP yang sudah terkirim ke pesan kamu. Masuk ke menu Gabung RT. Input kode RT yang disampaikan oleh pengurus RT, lalu pilih Lanjut. Selanjutnya, upload foto selfie dan foto kartu keluarga, lalu pilih Ajukan. Selesai! Kamu tinggal menunggu persetujuan Gabung RT oleh Ketua RT. Jadi, sekarang gak perlu lagi repot-repot tengah malam ketok rumah Pak RT untuk melaporkan pengaduan atau minta surat pengantar. Gak perlu bingung nagih uang iuran warga, karena billing otomatis muncul di listagihan pada aplikasi Jaguan RT warga. Mudah, kan? Yuk, pakai aplikasi Jaguan RT dari Bank DKI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.